NSHBA Season 339, Pedang Patah Yang Mengerikan Jari tengah Longchen menjepit bagian belakang pedang yang patah, dengan hati-hati, karena takut menyentuh tempat yang tajam, karena tidak peduli apa yang menyentuhnya, itu akan mudah dipotong olehnya, dan dia bahkan tidak bisa merasakan gaya gesekan sedikitpun. Titik Tidak berat, sebaliknya sangat ringan, seperti bulu, jika tidak maka tidak akan hanyut di lautan tinta. Longchen menduga itu karena sejumlah besar monster laut melonjak, atau karena kemunculan kapal hantu membuat air laut mengalir deras, dan itu juga melayang ke dasar kapal hantu, hingga menghancurkan kapal hantu di suatu tempat. Dan memberikan kapal hantu itu ke kapal hantu itu. Itu dihancurkan dan menembus tubuh Longchen. Sekarang saya memikirkan Longchen, saya tidak bisa menahan rasa takut. Jika pedang yang patah melewati kepalanya, dia akan mati. Hal yang paling menakutkan adalah tidak ada tanda-tanda apapun, dan Longchen bahkan tidak memiliki persepsi bahaya. Saya tidak tahu apakah itu karena dia tidak bisa melihatnya, atau karena persepsi itu benar-benar dibatasi di laut hitam yang dalam. Singkatnya, kali ini terjebak di Mohai, dengan sembilan kematian, benar-benar membuat takut Longchen. Ketidakberdayaan semacam itu membuatnya tampak telah kembali ke kerajaan Feng Ming. Perasaan kehilangan semua kekuatan menakutkan dari lubuk jiwa. Mencemohkan. Ming Chang Yue mengeluarkan tombak. Tombak ini adalah senjata eksklusif dewa, tetapi ketika menyentuh bilahnya, tombak itu langsung terputus, dan bahkan sentuhannya sangat kecil. Bahkan tidak bisa merasakannya. Melihat pedang setengah terpotong itu begitu tajam, keduanya tersentak. Mereka belum pernah melihat senjata ajaib yang begitu menakutkan. Sepertinya ujung pedang, tapi bentuknya sedikit aneh, dan sepertinya itu adalah bagian kepala dari tombak panjang. Senjata ilahi yang mengerikan seperti itu sama sekali bukan benda tanpa nama, tetapi tidak ada nafas di atasnya. Jika Anda tidak melihatnya, Anda hampir tidak bisa merasakannya. Ini benar-benar aneh. Ming Chang Yue melihat pedang setengah terpotong yang panjangnya 3 inci, dan wajahnya penuh dengan ekspresi bingung. Hal ini di luar pemahamannya. Mari kita lihat apakah kamu bisa menggunakan benda ini. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bersemangat ketika dia melihat bahwa tidak satupun dari mereka yang mengenali harta karun itu. Kali ini, itu dianggap sebagai harta karun. Kamu membeli barang ini dengan hidupmu, bagaimana kami bisa mendapatkannya? Leng Yue Yan menggelengkan kepalanya. Wajah Long Chen tegas, tidak masalah, tapi Ming Chang Yue berkata sambil tersenyum. Bodoh, dia sengaja menggodamu, kamu serius? Long Chen memandang Leng Yue Yan. Benar saja, pria ini memiliki senyum jahat di mulutnya. Long Chen terdiam beberapa saat. Leng Yue Yan juga memiliki sisi nakal, dan dia tidak terbiasa. Tapi benda ini, kita benar-benar tidak bisa memilikinya. Saya selalu merasa bahwa hal ini sangat jahat dan tidak cocok untuk kita. Pedang tulang kita adalah senjata kelahiran si kembar, dan kita tidak membutuhkan senjata lain dalam hidup ini. Itu menabrak Anda secara kebetulan dan ditangkap oleh Anda. Itu harus terkait dengan Anda, jadi Anda harus menyimpannya. Anda hanya perlu membuat dua pegangan, dan menjepit pedang yang patah di antara pegangan. Ini adalah belati yang tak tertandingi. Apakah Anda tidak memiliki orang yang lebih cocok di sisi Anda? Ming Chang Yue tertawa. Begitu Ming Chang Yue mengingatkannya, Long Chen tiba-tiba teringat pada Dong Ming Yu, gadis kecil yang menghianati keyakinannya dan menjadikannya hidupnya untuknya. Ming Chang Yue mengingatkan Long Chen, dan Long Chen segera memanggil Chang Gong Hao untuk membantunya membuat pegangan kayu. Long Chen bahkan curiga bahwa Chang Gong Hao adalah seorang tukang kayu. Bentuk, ukuran, dan pola apa yang diinginkan Long Chen. Dengarkan untuk mengerti. Hanya butuh satu jam untuk menyelesaikan sebuah gagang kayu yang halus. Kedua gagang kayu itu dengan erat menjepit pedang yang patah itu dan sangat kuat. Dengan cara ini, belati halus lahir. Bentuknya pada dasarnya didasarkan pada belati yang pernah dimiliki Dong Ming Yu. Long Chen memegang belati di tangannya dan sangat bangga. Dong Ming Yu akan sangat senang menerima belati ini. Belati ini telah tiba. Hanya di tangannya itu akan benar-benar mengerahkan kekuatannya. Namun, sebelum bertemu Dong Ming Yu, itu masih merupakan kartu penyelamat hidup Long Chen. Meskipun Long Chen hanya bisa menebas orang dengan pisau besar dan tidak akan menyerang dengan belati. Belati ini masih memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada, saya khawatir formasi besar apapun tidak akan bisa menjebaknya. Ada pun prajurit magis yang menakutkan itu. He he, potong saja mereka. Dengan itu, itu seperti curang. Meskipun kali ini saya hampir kehilangan nyawa saya, ada baiknya mendapatkan harta ini. Setelah bermain dengan belati sebentar, Long Chen menyimpannya di tempat yang berharga dan bertanya tentang mayat kraken. Pil iblis dan mayat kraken dipisahkan. Ming Chang Yue berpikir bahwa yang diinginkan Long Chen adalah pil iblis, jadi dia dengan serius memerintahkan seseorang untuk memilih pil iblis. Mengatakan itu adalah harta yang langka. Terutama pil iblis yang kuat, yang dapat diserap secara langsung dan bahkan dapat meningkatkan kultifasi mereka. Jadi mengeluarkan begitu banyak pil iblis, orang kuat di bawah mata Ming Chang Yue lurus dan menelan air liur, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah tuan ketiga Long tidak berani menyerangnya. Tapi apa yang tidak diharapkan Ming Chang Yue adalah bahwa Long Chen bahkan tidak melihat pil iblis itu gelombang, tetapi menyimpan mayat-mayat itu seperti harta karun, dan wajahnya penuh kejutan. Karena monster-monster ini, Long Chen tidak dapat membedakan basis kultifasi, tetapi vitalitas yang mereka keluarkan jauh lebih kuat daripada sirene naga hitam di lembah naga jahat. Saat mayat itu dimakan dan vitalitas dilepaskan, obat berharga yang layu, pohon kayu suci, dan bunga teratai mata ajaib semuanya mulai beregenerasi perlahan dan hidup kembali. Mayat-mayat ini, yang berjumlah jutaan, membutuhkan waktu tiga hari penuh untuk ditelan seluruhnya. Pada hari pertama, ruang kacau Long Chen sepenuhnya dipulihkan ke keadaan semula, dan luka Long Chen, dengan bantuan mereka, juga pulih sepenuhnya. Keesokan harinya, Jianmu Sensu meroket hingga 20 ribu mil, dan menyelesaikan berbunga dan berbuah, membawa gelombang kedua Jianmu Senguo. Pada hari ketiga, pohon suci Jianmu melonjak hingga 30 ribu mil, dan semuanya mekar. Jutaan mayat kraken ini terlalu kuat. Selain membangun pohon, mata air ajaib teratai juga meroket. Ketika teratai mata ajaib mencapai tingkat ketiga, lima biji teratainya dapat terus berkembang biak sebagai benih, dan Long Chen langsung mengeluarkan benih dan menanamnya. Saat ini, ada kolam teratai di ruang yang kacau, dan ada hampir 100 bunga lili air mata ajaib, tetapi banyak bunga lili air mata ajaib baru saja ditanam dan kuncupnya baru saja dimuntahkan. Karena tidak ada suntikan mayat, pertumbuhannya pada dasarnya berhenti. Namun meski begitu, Long Chen sangat puas. Panen kali ini tak terbayangkan. Ming Chang Yue telah mengendalikan enam kekuatan besar dalam satu gerakan. Pasukan ini memiliki banyak area di bawah panji mereka, apakah itu Ming Chang Yue atau Long Chen? Ini banyak uang. Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue mengambil alisitus yang diperoleh dan mengendalikan hukum di sini, dan mereka baru saja menyelesaikan pekerjaan sibuk mereka. Long Chen mengganggu keduanya lagi dan terus menjadi rekan tandingnya. Kali ini dia akan mencapai puncak dari empat tiang dalam satu nafas. Bab 3382 banding empat tiang dua belas beban. Boom 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 Long Chen mengayunkan pisau panjang bergerigi di tangannya, dan gelombang udara meraung dan meledak, seperti seekor lebah yang mengepakkan sayapnya, bayangan pisau hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan panik menahan serangan keduanya. Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue seperti kupu-kupu di antara bunga, tidak dapat diprediksi. Kedua pedang tulang itu menyerang ke segala arah. Setiap pukulan rumit dan tajam, dan koordinasinya sangat bagus. Di masa lalu, Long Chen bisa memblokir hingga 10 pedang. Harus ditusuk sekali atau dua kali. Sekarang Long Chen telah bertarung dengan keduanya selama setengah jam berturut-turut, dan masih belum ada pertumpahan darah. Long Chen semakin berani dalam pertempuran. Ternyata lebih banyak serangan dan lebih sedikit pertahanan, dan akhirnya secara bertahap beradaptasi dengan serangan keduanya. Ledakan Dengan ledakan keras, pisau panjang bergerigi Long Chen hancur berkeping-keping. Pedang panjang Leng Yu Yan menunjuk ke dada Long Chen tanpa menusuknya. Long Chen buru-buru mengangkat tangannya dan menyerah. Ming Chang Yue berkata dengan sedikit malu, Ini salahku, aku tidak menahan kekuatanku. Dengan keadaanmu saat ini, aku benar-benar tidak tahu kekuatan apa yang digunakan untuk menyerangmu. Sudah sebulan sejak saya hampir kehilangan nyawa terakhir kali. Bulan ini, Long Chen berjuang mati-matian siang dan malam, dan bahkan Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue merasa lelah. Di bulan ini, Long Chen telah dipromosikan dua kali berturut-turut. Saya tidak tahu apakah itu karena dia tenggelam ke lautan tinta terakhir kali, yang merangsang potensi kelangsungan hidupnya yang sangat besar, dan penyerapan Wu Ji dan dipercepat belasan kali. Sekarang dia telah memasuki tahap tengah dan akhir dari surga ke-12 alam 14, Long Chen ingin menggunakan kekuatan keduanya untuk menyerang kesempurnaan agung. Tetapi Long Chen menemukan bahwa dalam beberapa hari terakhir, terlepas dari seberapa keras Long Chen bekerja keras, kultivasinya telah berhenti. Namun, keuntungan dalam beberapa hari terakhir juga sangat besar. Setelah kekuatannya kuat, kekuatannya bisa menandingi paksaan para dewa dari keduanya. Dengan cara ini, dia tidak akan benar-benar ditekan dan tidak akan bisa mengerahkan kekuatannya. Serangan Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue hampir mustahil untuk dipecahkan. Hanya dengan menekan mereka dalam hal kekuatan mereka dapat dipecahkan. Dengan kekuatan yang sama, tidak diragukan lagi mereka akan kalah. Meski ada kekurangan dalam trik mereka, kekurangan dalam trik tersebut dibuat oleh orang lain. Bahkan jika mereka melihat kekurangannya, mereka tidak dapat menangkapnya. Begitu mereka menyerang untuk menangkap kekurangannya, mereka akan jatuh ke dalam perangkap. Setelah menikam ribuan pedang, pengalaman diperoleh dengan darah. Dengan kemajuan Long Chen ke lapisan ke-12, kekuatan Long Chen telah mengalami perubahan kualitatif. Keduanya tidak dapat menggunakan tingkat kekuatan yang sama untuk melawannya, dan harus menggunakan kekuatan hades. Tetapi ketika Anda menggunakan kekuatan hades, Anda secara naluria akan menggunakan kekuatan hukum, dan keduanya baru saja mengambil alih begitu banyak wilayah dan mengendalikan hukum dunia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka belum beradaptasi, jadi mereka akan menggunakannya jika tidak hati-hati. Hukum dan pisau panjang di tangan Long Chen ditusuk dengan lubang oleh pedang patah misterius itu. Pedang tulang Leng Yu Yan baru saja memotong pada titik terlemahnya, dan pisau panjang bergerigi itu meledak begitu saja. Titik Long Chen tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa, memiliki dua dewa cantikmu sebagai rekan tanding telah membuatku berkembang pesat, dan aku dengan tulus berterima kasih kepada kedua wanita itu. Setelah berbicara, Long Chen juga berpura-pura membungkuk dan membungkuk, yang membuat Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue tertawa. Hari-hari ini bisa dikatakan sebagai hari paling bahagia mereka. Long Chen memasuki dunia dengan sangat cepat, kekuatannya menakutkan, dan dia tampaknya tidak terpengaruh oleh hukum dunia bawah. Ketika mereka berada di alam ini, kekuatan mereka terlalu jauh dari Long Chen. Setelah beberapa hari pertempuran terus-menerus, kultifasi Long Chen tidak meningkat sama sekali, dan bahkan memakan Wu Ji dan tidak berpengaruh. Long Chen menyadari bahwa jarak pendek yang tersisa tidak dapat digunakan dengan cara ini. Menurut perkiraan Long Chen, jalan pendek terakhir mungkin perlu kembali ke alam abadi untuk terus meningkat. Tetapi apakah ini masalahnya atau tidak, Long Chen tidak yakin. Lapor ke God Lord, ada berita dari kota utama. Di kedalaman alam liar, ada pergerakan. Kekosongan terkoyak. Diduga ada pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang bertarung dengan sengit. Saat ini, sebuah pembangkit tenaga listrik datang untuk melaporkan berita tersebut. Kota utama adalah kota yang diserang Tuoming. Itu adalah tanah liar yang ditemukan Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue dengan risiko kematian. Itu juga tempat mereka bangkit. Ini memiliki arti khusus, sehingga disebut kota utama. Di sekitar kota utama, masih ada tanah liar yang belum direklamasi. Jika itu tidak menjadi sasaran enam kekuatan utama, mereka pasti sudah berbaris ke kedalaman alam liar. Sekarang setelah mereka mendengar pertempuran sengit di kedalaman hutan belantara, Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue merasakan getaran di hati mereka. Jika ada teror di kedalaman hutan belantara, itu akan menjadi buruk. Begitu pihak lain menemukan kota utama, kemungkinan besar mereka akan meluas ke daerah sekitarnya, dan ada kemungkinan mengikisnya secara bertahap. Pergi dan lihat. Long Chen, Ming Chang Yue, dan Leng Yu Yan membawa lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik Pluto langsung ke kota utama, diam-diam menuju ke kedalaman alam liar. Kali ini, saya terutama ingin melihat situasinya, jadi saya tidak membawa lebih banyak orang. Jika lawannya kuat, harus ada tekad kuat untuk mematahkan pergelangan tangannya. Jika kedua belah pihak bertarung dengan sengit, mari kita lihat apakah ada peluang bagi seorang nelayan untuk mendapat untung, tetapi dalam perjalanan ke depan, wajah Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue sedikit melunak. Itu bukan nafas klan dunia bawah, tapi nafas binatang buas dunia bawah. Tampaknya menjadi pertempuran antara suku-suku binatang buas, kata Ming Chang Yue. Melihat bahwa Long Chen tidak mengerti, Ming Chang Yue menjelaskan kepada Long Chen bahwa penguasa dunia bawah adalah dewa dunia bawah, dan karena hubungan darah, mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan hukum. Ming Chang Yue bertanggung jawab atas dunia bawah, yaitu dunia yang bukan milik dunia bawah, tetapi milik dunia bawah untuk mempertahankan operasi normal dunia bawah. Pengakuan adalah inti dari Sinto, dan dengan inti dari Sinto, seseorang dapat mengontrol hukum satu dunia. Jika keluarga dewa dunia bawah ingin berlatih, mereka harus mendapat dukungan hukum. Long Chen baru berada di dunia bawah selama dua bulan. Kecepatannya adalah yang tercepat dalam hidupnya. Dalam periode waktu ini, menurut algoritma alam abadi, Ming Chang Yue dan Leng Yue Yan Si Wei telah langsung dipromosikan dari tahap awal Hades ke tingkat ke-6, jika bukan karena energi besar yang dihabiskan untuk Long Chen dan konsolidasi dari kota, mereka sudah terlambat. Dan di dunia bawah, tidak ada yang namanya ketidakstabilan di dunia bawah, selama ada cukup hukum yang dikendalikan, tidak masalah untuk langsung maju ke penguasa dunia bawah, dan Long Chen juga sepenuhnya memahami hukum abnormal. Dari dunia bawah, Ming Chang Yue dan Leng Yue Yan tidak memiliki ayah atau ibu. Mereka lahir dari dunia bawah itu sendiri. Mereka terlahir dengan kemampuan untuk mengendalikan hukum, dan mereka juga penguasa dunia bawah gelombang hanya saja tidak ada apa-apa di antara para dewa dunia bawah. Emosi bisa dikatakan, jika ingin tumbuh, Anda harus mengambilnya dengan keras. Saat itu Ming Chang Yue menemukan bahwa dia tidak bisa kejam, jadi dia memisahkan pikiran baiknya dan mencapai kembar satu tubuh hari ini. Selain keluarga dewa dunia bawah, ras terbesar di dunia bawah adalah keluarga binatang buas dunia bawah. Del. Tetapi di dunia bawah hanya ada satu jenis, dan itu adalah binatang buas, karena semua aturan kultivasi mereka sama, yaitu menelan dunia bawah untuk memperkuat diri. Beberapa dewa bahkan hidup damai dengan dewa dan binatang buas, karena dewa dunia bawah menginginkan hukum, dan nafas dunia bawah tidak berguna bagi mereka, dan tidak ada kontradiksi. Oleh karena itu, setelah merasakan nafas binatang itu, mereka berdua merasa jauh lebih nyaman. Saat semua orang berjalan, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan seekor raksasa berlari ke arah mereka. Bab 3383, Pertempuran Antara Hantu dan Hantu Raksasa datang bersiul, tetapi terbang di atas kepala Longchen dan yang lainnya, dan menabrak tanah, dan tanah dihancurkan dari lubang besar. Longchen hanya melihat bahwa itu adalah harimau raksasa dengan garis-garis hitam seperti awan di tubuhnya. Panjangnya ribuan mil, seperti gunung, dan napasnya menakutkan. Kepalanya roboh, seolah-olah ditabrak sesuatu, dan jatuh ke tanah dan berjuang beberapa kali sebelum mati. Kamu Yun dan klan Harimau Hitam. Leng Yu Yan terkejut. Klan Awan Gelap dan Harimau Gelap ini adalah ras yang sangat terkenal di dunia bawah. Mereka adalah kelompok yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah dunia bawah. Yu Yun Dark Tiger adalah salah satu dari sepuluh kekuatan utama org dunia bawah. Ia memiliki otoritas tertinggi, tidak ada yang berani menantang mereka, dan mereka akan diburu oleh ratusan juta kelompok etnis di dunia bawah. Mereka pada dasarnya telah dimusnahkan, mereka sangat mendominasi dan bertangan pendek. Awalnya, Ming Chang Yue mengira itu hanya pertarungan antara monster biasa, tapi dia tidak menyangka bahwa salah satu dari mereka adalah Yu Yun Dark Tiger yang terkenal, dan masalahnya mungkin tidak sesederhana yang dia bayangkan. Long Chen mengulurkan tangannya dan melemparkan awan gelap Harimau Hitam ke ruang yang kacau, dan mendekati semua orang dengan hati-hati. Saat dia mendaki gunung yang tinggi, Long Chen melihat pemandangan yang mengerikan. Makhluk humanoid yang tak terhitung jumlahnya dengan sayap di punggungnya bertarung dengan panik dengan klan Yu Yun Dark Tiger. Mayat telah menyebar lebih dari ratusan juta mil. Makhluk humanoid ini sangat besar, bahkan lebih besar dari Yu Yun Dark Tiger. Mereka memegang tongkat besar, ketika tongkat itu jatuh, kekosongan itu hancur, dan Yu Yun Anhu dipukuli sampai mematahkan tulangnya dan meraung dengan marah. Di area inti, raksasa dengan dua sayap di punggungnya jelas memiliki keunggulan. Mereka mengepung sekelompok Yu Yun Dark Tigers. Yu Yun Dark Tigers jelas jauh lebih lemah kekuatannya. Sepertinya pertempuran akan segera berakhir. Klan raksasa Netherblood benar-benar memulai perang dengan Yu Yun Dark Tiger. Dan melihat posturnya, mereka akan membunuh mereka semua. Mungkinkah pertempuran Netherworld telah dimulai lagi? Ming Chang Yue melihat ke medan perang dengan ekspresi kaget di wajahnya. Pertempuran Netherworld apa? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu tidak tahu sesuatu? Kamu hanya pernah mendengar tentang dunia bawah, tetapi kamu tidak tahu bahwa meskipun ada ratusan juta ras di dunia bawah, pada analisis terakhir, ada dua faksi. Satu adalah ras nether. Dan yang lainnya adalah ras dunia bawah. Garis keturunan antara keduanya berbeda, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah bermusuhan satu sama lain, dan ada banyak pertempuran hantu dalam sejarah. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun. Setiap kali vitalitas seseorang rusak parah, dia akan beristirahat dan memulihkan diri. Ketika kekuatannya menjadi lebih kuat, perang akan pecah lagi. Kontradiksi antara keduanya hampir mustahil untuk diselesaikan. Entah jangan bergerak, dan jika Anda bergerak, itu akan menjadi perang genosida dan genosida, dan tidak akan ada yang selamat. Tidak peduli siapa yang menyerang siapa, semua musuh akan dibunuh, dan tidak akan ada belas kasihan. Ming Chang Yue menjelaskan. Baru pada saat itulah Long Chen mengerti bahwa di dunia bawah, dunia bawah sebenarnya memiliki penjelasan seperti itu. Tapi kita tidak perlu khawatir, apakah itu Yu Klan atau Ming Klan, tidak ada konflik langsung dengan kita. Protos kami tidak memiliki konflik kepentingan dengan mereka. Selama kita tidak ikut campur dalam perselisihan di antara mereka, mereka tidak akan mempermalukan kita. Ming Chang Yue juga jauh lebih santai saat ini. Hei, itu bagus, saat mereka pergi, aku akan membersihkan medan perang. Long Chen tersenyum, masih ada hal yang baik, dan akhirnya waktunya telah tiba. Sekarang dia telah naik ke tingkat ke-12 dari alam 4 kali lipat, dia akan memasuki alam para dewa. Jika dia memasuki alam para dewa, dia akan bisa membuka bintang Zik. Dengan mayat-mayat ini, dia seharusnya bisa membiarkan teratai air dari mata iblis memasuki dunia. Tingkat 4, maka Anda dapat memperbaiki Zik dan memikirkan untuk membuka tubuh pertempuran bintang 7, hati Long Chen menjadi semakin membarah. Tubuh pertempuran bintang 6 mengikuti dari dunia fana ke dunia abadi, meski masih tajam di dunia abadi. Tapi Long Chen jelas merasa bahwa kekuatan tubuh tempur bintang 6 untuk memberkati Long Chen semakin kecil. Alasan utama mengapa badan tempur bintang 6 masih begitu tajam adalah pertumbuhan 108 ribu bintang. Badan pertempuran bintang 6 saat ini adalah karena api Tuhan telah dinyalakan, dan tubuh pertempuran darah naga telah diberkati, dan perahunya menjadi lebih tinggi, bukan kapalnya yang menjadi lebih besar. Tapi Long Chen percaya bahwa setelah badan pertempuran bintang 7 diaktifkan, kapal kecil ini akan meroket menjadi kapal raksasa, dan dapat terbang bebas di lautan bintang yang terdiri dari 108 ribu bintang. Saat itu, sayapnya harus dianggap nyata. Keras. Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue tentu tidak keberatan. Akan menyenangkan untuk menonton acara yang hidup. Tidak ada kota yang dibangun di dekatnya, yang berarti tidak ada dewa lain di sekitarnya. Kalau tidak, mereka akan bekerja sama dengan Yu Yun Dark Tiger klan sejak lama. Lagi pula, dengan dukungan klan macan hitam, kebanyakan orang tidak berani membuat ide yang bengkok, artinya tempat ini belum ditemukan oleh dewa lain, yang merupakan hal yang sangat baik bagi mereka. Deru di depan langit mengguncang langit, dan Long Chen menyaksikan dengan tenang di sini, melihat mayat yang tidak bisa dilihat, Long Chen hampir ngiler. Untuk dunia bawah, selain Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue, Long Chen tidak memiliki kesan yang baik, karena dunia bawah pernah menginvasi dunia peri dan merupakan musuh dunia peri. Pada saat yang sama, di domain pelangi, ada orang dari dunia bawah yang keluar untuk mengambil warna pelangi bersama Long Chen. Yan, Long Chen percaya bahwa tidak banyak hal baik di dunia bawah. Hanya saja Long Chen bertanya kepada Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue bagaimana makhluk dunia bawah bisa memasuki negeri Dongeng. Jawaban mereka adalah bahwa itu pasti berada di perbatasan antara dunia bawah dan dunia abadi. Kekuatan ruang lemah, sehingga saluran sementara bisa dibuka. Namun, saluran sementara juga perlu menghabiskan banyak sumber daya, dan harus ada pembangkit tenaga listrik tingkat raja dunia. Lakukan saja dari belakang. Selain itu, saluran yang dibangun sangat tidak stabil, dan hanya praktisi tingkat rendah yang dapat melewatinya, yang memiliki batasan besar pada kekuatan alam. Orang dengan kekuatan yang kuat tidak dapat melewati saluran sekecil itu, jika tidak maka akan menyebabkan saluran tersebut runtuh. Semua orang di lorong itu akan terlibat dalam ruang yang bergejolak gelombang awalnya. Long Chen berpikir bahwa keduanya dapat menggunakan jalan ke dunia bawah untuk memberi Long Chen pintu belakang dan mengirimnya kembali ke negeri Dongeng. Tetapi metode ini berhasil tidak bekerja sama sekali. Akibatnya, jika Long Chen ingin kembali ke alam abadi, saya khawatir dia akan kembali ke ruang yang bergolak, tetapi saluran keluar dari ruang yang bergolak tidak diperbaiki. Seandainya Long Chen tetap berada di ruang yang bergolak selama ratusan tahun tanpa menyentuhnya ketika ruang itu runtuh, semuanya akan berakhir. Jadi Long Chen tidak pernah memikirkan cara apapun, tetapi ketika pedang patah misterius itu muncul, Long Chen merasa harus ada harapan, tetapi dia belum menemukan cara menggunakannya. Selain itu, jauh di lubuk hati Long Chen, dia tidak tahan dengan mereka berdua, karena keduanya saling bergantung satu sama lain di dunia bawah, dan menghadapi berbagai ancaman, Long Chen tidak bisa tenang, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat. Satu jam kemudian, perang usai, dan Dark Cloud dan Dark Tiger semuanya terbunuh. Raksasa itu berkumpul bersama, sepertinya menghitung jumlah orang, dan kemudian bersiap untuk pergi dengan mayat anggota klan mereka. Tetapi ketika mereka terbang tinggi ke langit, seorang raksasa melihat Long Chen dan yang lainnya. Dia hanya meliriknya dan tidak menganggapnya serius. Tiba-tiba orang ini melihat lebih dekat ke arah Long Chen dan tiba-tiba menunjuk ke arah Long Chen dan berteriak, kencang kemudian semua raksasa menyerbu dan mengepung Long Chen dan yang lainnya. Bab 3384, Raksasa Darah Itu dia. Ya. Raksasa ini menatap Long Chen dengan mata besar, dan mata mereka bersinar, seolah-olah mereka telah menemukan harta karun. Para prajurit raksasa darah, kamu tidak ingin mempermalukan kami. Ming Chang Yue menatap para raksasa ini dengan ekspresi waspada. Tidak, 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 kami dan klan dewa dunia bawahmu tidak akan membuat air sungai, jadi mengapa kami harus malu padamu? Memimpin seorang lelaki kuat dari raksasa darah menggelengkan kepala besar itu, mengulurkan jari-jarinya yang besar, dan menunjuk ke arah Long Chen Dao. Aku bertanya padamu, apakah namamu Long Chen? Meskipun raksasa itu telah mencoba yang terbaik untuk menahan suaranya, suaranya sangat keras hingga mengaum di kehampaan. Raksasa berdarah dunia bawah ini penuh dengan darah dan darah, dan tekanannya luar biasa. Dan ada puluhan pria kuat seperti dia di sekelilingnya. Tidak heran jika klan Yu Yun Dark Tiger yang begitu kuat dihancurkan oleh mereka dengan begitu cepat. Ya, namaku memang Long Chen. Long Chen tertegun, dan Leng Yu Yan serta Ming Chang Yue juga terkejut. Bagaimana mungkin raksasa dunia bawah mengetahui nama Long Chen? Benar, raksasa darah itu setia kepada Tuan Tian Wang. Tuan Tian Wang pernah berkata bahwa dia berutang budi pada Long Chen, dan tidak ada yang bisa mempermalukannya. Juga, siapapun yang mendapat berita tentang Long Chen, mereka akan diberi hadiah besar. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang pria dari klan bermata tiga yang mengatakan bahwa dia melihatmu di negeri Dongeng dan memberitahu Tuan Tian Wang. Di bawah para dewa. Saya tidak menyangka bahwa kami benar-benar melihat dewa Anda, Long Chen, Anda harus ikut dengan kami untuk bertemu Tuan Tian Wang. Pemimpin klan raksasa darah sangat bersemangat sehingga dia bahkan berlutut dengan satu lutut dan melakukan etiket yang sangat mulia dan kuno kepada Long Chen, matanya penuh memohon. Tuan Raja Surgawi di mulutmu, tapi yang berkepala tiga dan bertubuh yang bisa menutupi langit. Jantung Long Chen melonjak dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Itu benar, itu Raja Surgawi Tuhan kita. Pembangkit tenaga raksasa dunia bawah mengangguk dengan tergesa-gesa. Long Chen mengatakan itu, mereka bahkan lebih bahagia. Mereka tidak terlalu yakin sebelumnya, tapi sekarang mereka bisa merasa sangat nyaman. Dan Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan juga tiba-tiba menyadari bahwa ketika Long Chen kembali ke benua Tian Wu di Neter Pasej, dia mencuri kenok pintu setelah melewati gerbang hantu dan menutup pintu belakang. Itu adalah dua meterai. Begitu segel dibuka, seekor binatang raksasa menutupi langit, meruntuhkan gerbang neraka, menghancurkan hukum, dan keluar dari masalah. Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan tahu bahwa ada binatang raksasa yang disegel di bawah gerbang neraka, tetapi mereka hanyalah penjaga hukum. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memeriksa lebih banyak rahasia, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengubah aturan dunia. Dunia bawah, bahkan jika binatang menelan tiga arah melarikan diri, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Belakangan, karena binatang menelan tiga arah menghancurkan dunia Tong Ming, kecepatan mereka berdua juga terpengaruh. Saat itu, keduanya juga berada di bawah yurisdiksi dewa tingkat tinggi lainnya, dan situasinya sangat berbahaya. Alasan mengapa keduanya memberanikan diri untuk menemukan benteng baru sebenarnya terkait dengan binatang yang menelan tiga arah, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa monster mengerikan yang disegel di dunia bawah akan melanggar hukum dan memasuki dunia bawah, dan juga diperintah. Klan Raksasa Darah, ini luar biasa. Long Chen, Tuan Raja Surgawi kita adalah pahlawan yang menghargai cinta dan kebenaran, dan sama sekali tidak memiliki niat buruk terhadapmu, jadi kamu tidak perlu takut, ikutlah bersama kami. Pemimpin Klan Raksasa Dunia bawah memohon lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi menemui Raja Surgawimu, tapi sebelum itu, aku harus mengumpulkan mayat di tanah. Mayat-mayat ini sangat berguna bagiku. Long Chen berkata, untuk Lord Heavenly King ini, Long Chen juga ingin melihat siapa orang ini. Selanjutnya, dia membuka segel dan melepaskannya. Masuk akal bahwa dia tidak akan jahat pada dirinya sendiri. Melihat Janji Long Chen, Raksasa Dunia bawah ini sangat gembira dan kembali ke medan perang satu demi satu untuk membantu Long Chen mengumpulkan mayat dan menumpuk mayat di pegunungan tinggi. Long Chen langsung mengumpulkan gunung-gunung mayat itu ke dalam ruang yang kacau. Long Chen, jika Tuan Tianwang memintamu untuk bergabung dengan kemahnya, kamu tidak boleh setuju. Binatang menelan tiga arah adalah salah satu spesies iblis di zaman kuno. Ia memiliki keinginan untuk menghancurkan langit. Sekarang setelah dia keluar dari masalah, dia harus memulai balas dendam berdarah. Itu akan memprovokasi musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak takut pada dirinya sendiri. Tetapi jika Anda terlibat, bahkan jika Anda kembali ke negeri Dongeng, Anda akan menimbulkan masalah besar. Ming Chang Yue berkata pada jiwa Long Chen. Oke, dengarkan wanita itu. Long Chen memandang Ming Chang Yue dan tersenyum. Melihat Long Chen begitu patuh dan patuh, Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan merasa lega, karena mereka mengetahui beberapa rahasia dari binatang menelan tiga arah. Meski tidak komprehensif, dia terlalu berbahaya. Cobalah untuk tidak memprovokasi itu. Luar biasa. Tapi raksasa berdarah gelap ini sudah mengenali Long Chen. Jika Long Chen tidak pergi, jika pihak lain memalingkan wajahnya dan menghadapi begitu banyak raksasa berdarah gelap, mereka bukanlah lawan. Awalnya, Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan ingin pergi bersama Long Chen, tetapi seseorang di rumah perlu menonton. Jika hanya ada satu orang yang tersisa, dan tidak ada teknik serangan bersama, Long Chen tidak mengkhawatirkan mereka. Semua, Long Chen akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri. Setelah membersihkan seluruh medan perang, pemimpin raksasa darah meletakkan Long Chen di pundaknya, dan Long Chen melambai ke Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan, memberi isyarat agar mereka yakin. Pusat kekuatan raksasa dunia bawah baru saja pergi. Mereka sangat besar, dan jaraknya ribuan mil dalam satu langkah, dan mereka menghilang dari pandangan mereka dalam sekejap mata. Long Chen pergi, Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue saling memandang, mata mereka penuh kengganan. Saya harap binatang menelan tiga arah itu tidak berbahaya bagi Long Chen. Ming Chang Yue menghela nafas lemah, dia menemukan bahwa dia masih terlalu lemah, dan tampak sangat tidak berdaya di tengah arus dunia bawah. Dia tidak memiliki niat buruk terhadap Long Chen, dia hanya takut. Mata Leng Yu Yan membawa kekhawatiran yang mendalam. Apa yang Anda takutkan? Tanya Ming Chang Yue. Saya khawatir kedua orang ini memiliki bau yang sama gelombang Long Chen akan terpengaruh olehnya, karena apakah itu Long Chen atau monster yang menelan tiga arah, mereka memiliki keinginan yang sangat kuat untuk dihancurkan. Meskipun Long Chen telah menahan dan menekan keinginannya untuk menghancurkan, saya khawatir dia akan dibebaskan ketika dia melihat pria itu. Dua orang dengan keinginan yang sama untuk menghancurkan bersama, seperti lebah bertemu madu, agak sulit untuk memisahkan mereka. Wajah cantik Leng Yu Yan penuh dengan ketidakberdayaan. Dia memiliki lebih banyak kontak dengan Long Chen dan memahami Long Chen lebih baik daripada Ming Chang Yue. Dia tahu bahwa Long Chen memiliki kepribadian yang kontradiktif, dan bahwa iblis batinnya telah lahir, dan dia telah dicetak dengan jejak kaisar hantu, dan sekarang dia pergi menemui San Tong Tun lagi. Binatang surgawi, tampaknya Long Chen berada di jalan gelap tertentu, melangkah semakin jauh, dia takut Long Chen tidak akan dapat kembali suatu hari nanti. Tidak masalah, kita masih punya banyak waktu. Long Chen telah memberi kita keberuntungan. Ayo cepat dan serang tuan dunia. Begitu Anda menjadi master dunia, Anda dapat mengontrol kekuatan kehidupan di dunia bawah, yang setara dengan benar-benar berdiri di dunia bawah, dan jalannya akan lebih baik di masa depan. Selama kita cukup kuat, Long Chen tidak akan terlalu berbahaya. Kata Ming Chang Yue. Leng Yu Yan mengangguk, keduanya berpegangan tangan, dan menghilang ke dalam kehampaan bersama sekelompok kroni. Bab 3385, menunggu Anda untuk waktu yang lama. Long Chen duduk di pundak pemimpin klan raksasa dunia bawah, berlari kencang sepanjang jalan, dan ketika mereka bertemu Mohai, mereka langsung berlari ke laut tanpa khawatir. Apakah kamu tidak takut pada roh jahat di bawah lautan tinta? Long Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mereka tidak berani menggigit kita. Mereka dilindungi oleh Raja Surga. Selama kita tidak menyerang mereka, mereka tidak akan memprovokasi kita. Pemimpin raksasa dunia bawah tertawa. Long Chen bisa berjalan bersama mereka, yang membuat mereka sangat bahagia. Dia sangat sopan kepada Long Chen di sepanjang jalan, dan menjawab pertanyaan apapun tanpa menyembunyikan apapun. Tuanmu Tian Wang sangat kuat, Long Chen berkata dengan heran. Tampaknya Lord Tian Wang lebih menakutkan dari yang dibayangkan Long Chen. Pemimpin klan raksasa dunia bawah berkata dengan bangga, Tuan Tian Wang adalah peninggalan mulia dunia kuno, dengan keabadian dan keabadian. Ketika dia masih muda, dia disegel di dunia bawah karena dia tidak bisa membunuhnya. Jadi saya menggunakan metode ini untuk memenjarakannya secara permanen di sana. Tapi saya tidak menyangka bahwa kekuatan Tuan Tian Wang masih tumbuh seiring dengan pertumbuhan waktu, tetapi dia berada di dunia-dunia bawah, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatannya, jadi dia hanya bisa dipenjara. Anda memecahkan segel? Meskipun itu hanya salah satu dari 108 ribu segel, tetapi begitu segel dibuka, Tuan Tian Wang akan memiliki tempat di mana dia dapat menggunakan kekuatannya untuk memecahkan segel secara langsung dan keluar dari kurungan. Titik. Keluarga menelan tiga arah adalah keluarga kerajaan di antara binatang buas. Sekarang perlu untuk berkumpul kembali dan melancarkan serangan balik terhadap binatang buas. Jadi Anda dapat melihat bahwa ketika kita melihat silsilah dari silsilah bawah, mereka tidak akan bertahan hidup. Petik 2 Mendengar ini, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika raksasa dunia bawah ini sangat mendengarkan kata-kata Tuan Tian Wang, dan perasaan mereka berada dalam nada yang sama. Ming Chang Yue juga mengatakan sebelumnya bahwa Klan Yu dan Ming adalah musuh yang mematikan, dan kebencian di antara mereka tidak dapat diselesaikan. Mungkin karena ini, Ming Chang Yue menyuruh Long Chen untuk tidak bergabung dengan Kam Raja Langit, agar tidak terlibat dalam perselisihan antara dua kekuatan mengerikan. Klan Ming Chen dan Klan Yu dan Ming tidak melanggar air sungai. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah ikut campur dalam pertempuran di antara mereka. Ming Chang Yue sangat tahu betapa menakutkannya latar belakang kedua klan itu. Saat pemimpin ras raksasa darah dunia bawah berlari jauh, Long Chen melihat banyak kota. Pembangkit tenaga listrik di kota-kota ini memberi hormat kepada ras raksasa darah dunia bawah dan tidak takut. Hanya saja pembangkit tenaga listrik itu kaget saat melihat Long Chen duduk di pundak pemimpin Klan Raksasa Dunia Bawah. Sepanjang jalan, Long Chen melihat kota-kota kuno yang tak terhitung jumlahnya, tetapi lebih banyak dari mereka adalah tempat-tempat liar. Di bawah penyelidikan Long Chen, pemimpin raksasa dunia bawah memberi tahu Long Chen bahwa daerah tempat Long Chen berada adalah tanah tandus. Dikatakan bahwa selama tahun primordial, terjadi perang mengerikan yang menghancurkan hukum surga di dunia bawah. Selama ratusan juta tahun, tidak ada makhluk yang muncul di daerah itu. Dalam beberapa juta tahun terakhir, dengan pemulihan diri dari dunia bawah, surga yang hancur ini mulai kembali, yang merupakan tanah liar yang perlu direklamasi. Pembangkit tenaga sejati tidak memandang rendah tanah liar itu, karena dalam proses memperbaiki dao surga, hukum dunia bawah tidak sempurna, dan inti dao Tuhan perlu dipadatkan dan sedikit diperluas situsnya sedikit demi sedikit. Sama seperti reklamasi tanah kosong, itu memakan waktu dan padat karya. Hanya beberapa pembudidaya lepas yang tidak memiliki latar belakang yang akan pergi ke sana untuk menggerogoti tulang mereka. Pembangkit tenaga yang sebenarnya semuanya bersaing untuk memperebutkan wilayah di area inti, karena hukum di area inti sudah lengkap dan lebih bermanfaat untuk latihan. Jadi pusat kekuatan yang sebenarnya, apakah itu klan dewa dunia bawah, atau pusat kekuatan klan neter dan dunia bawah, tidak akan pergi ke alam liar jika tidak ada yang bisa dilakukan. Pemimpin klan raksasa dunia bawah, alasan mengapa mereka lari sejauh ini adalah karena mereka membersihkan klan Yu, untuk membersihkan dunia ini sepenuhnya, dan hanya membiarkan klan dunia bawah tetap ada. Ini adalah tugas yang diberikan kepada mereka oleh Raja Surga. Lord Tianwang ingin membangun dunia di mana hanya Hades yang berada di satu sisi. Dengan cara ini, klan lain yang diburu dan dianiaya oleh klan Yu akan memiliki tanah suci tempat mereka dapat beristirahat dan memulihkan diri dengan damai. Pemimpin klan raksasa dunia bawah hanyalah satu dari ribuan tim. Tim lain masih dibersihkan. Sekarang area inti telah dibersihkan, hanya sudut yang tersisa. Setelah terbang sepanjang hari, Long Chen datang ke kota besar. Di sini, Long Chen tampaknya telah memasuki kerajaan raksasa, di mana ia bahkan lebih kecil dari seekor semut. Di kota raksasa ini, semuanya adalah raksasa darah. Setelah pemimpin para raksasa memasuki kota raksasa, seorang lelaki tua bermah kota emas segera muncul. Begitu lelaki tua itu muncul, meskipun Long Chen sudah bersiap di dalam hatinya, dia masih merasakan jantungnya berdetak kencang. Aura orang ini agak mirip dengan En Puda. Tak perlu dikatakan, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja kerajaan. Pusat kekuatan tingkat raja dunia menyambut Long Chen dengan sangat ramah. Melalui perkenalannya, Long Chen tahu bahwa dia adalah seorang patriark suku dari klan raksasa dunia bawah. Long Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut. Seorang patriark suku sudah menjadi raja kerajaan yang kuat. Ini terlalu menakutkan. Pantas saja raksasa bermata tiga yang dia temui di keluarga Chu berkata, biarkan Long Chen datang ke dunia bawah bersamanya, dan lupakan saja. Raja kerajaan ini juga sangat menghormati penguasa surga, yang menunjukkan betapa terhormatnya penguasa surga. Sang patriark mengucapkan beberapa patah kata kepada Long Chen, dan kemudian memerintahkan pemimpin klan raksasa dunia bawah untuk pergi dengan selusin orang bersama Long Chen. Aura selusin orang bahkan lebih menakutkan daripada aura pemimpin klan raksasa dunia bawah. Dia mendengar bahwa dia takut akan kecelakaan apapun dan datang untuk melindungi Long Chen. Sekarang sisi dunia ini hampir seluruh dunia klan Ming, pemimpin klan masih sangat berhati-hati, terlihat betapa pentingnya dia melekat pada Long Chen gelombang selusin orang telah meninggalkan kota kuno, dan ada lautan tinta yang tak terbatas di depan mereka. Namun kali ini, mereka tidak menyeberang langsung, melainkan menaiki kapal raksasa. Long Chen mau tidak mau bertanya-tanya, dan bertanya mengapa, ternyata wilayah laut ini adalah wilayah khusus, dan ada keberadaan yang menakutkan di bawah lautan tinta. Untuk menghormatinya, daerah ini tidak bisa berputar-putar, hanya perjalanan perahu. Sepanjang jalan, Long Chen menemukan bahwa dunia di sini memang berbeda dari daerah tempat Ming Chang Yue dan yang lainnya berada. Meskipun Long Chen tidak memahami hukum dunia bawah, nafas dunia bawah lebih dari 10 kali lebih kaya. Menurut tebakan Long Chen, ini harus menjadi inti dari bidang bintang tertentu. Tidak heran jika tempat Leng Yue Yan berada disebut Tanah Tandus dan tidak terlihat oleh yang kuat. Kesenjangan ini memang terlalu besar. Kapal raksasa itu tidak memiliki kanfas dan tidak ada berkah rune. Itu bergantung pada dayung dua raksasa darah hitam yang kuat, tetapi kapal raksasa itu seperti anak panah dari tali, berlari kencang sepanjang jalan, dan kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari kecepatan lari mereka. Butuh dua hari penuh untuk melihat sisi lain. Setelah mendarat di pantai, raksasa darah gelap ini memiliki segel di tangan mereka, rune bercahaya di tubuh mereka, dan tubuh mereka menyusut dengan cepat hingga hanya sedikit lebih kecil dari Long Chen. Lebih tinggi. Namun, setelah perawakan mereka berkurang, ki dan kekuatan darah mereka jelas tersegel banyak, dan perawakan ini seharusnya tidak cocok untuk bertarung. Mereka menjaga Long Chen dan bergerak maju di sepanjang jalan. Segera makhluk yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan mereka. Ada lautan manusia yang sangat besar, dan tidak ada tepi yang terlihat. Di depan orang banyak adalah seorang pria botak yang tingginya lebih dari sepuluh kaki, kekar dan berdarah. Long Chen, aku sudah lama menunggumu. Pria besar itu membuka mulutnya, ruang itu bergetar ketika dia membuka mulutnya, dan deru zaman sepertinya bergema di seluruh bidang bintang. Dia adalah penguasa dunia ini. Bab 3386, Wu Tian Pria botak ini, mengenakan baju besi berwarna darah, dengan tombak berwarna darah di punggungnya, memiliki mata vertikal, dan di antara pembukaan dan penutupan, ada kilatan petir, yang berisi kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Berani melihat langsung. Di pundaknya, masing-masing memiliki wajah mengerikan yang tampaknya memiliki kepala. Dia berdiri di sana seperti seorang dewi turun ke dunia, jelas melihat ke atas, tetapi Long Chen memiliki perasaan memandangi para dewa. Orang ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga sepertinya dia perlu berpikir untuk membunuhnya. Ada perasaan menghancurkan langit dengan satu pikiran. Long Chen belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan. Melihatnya, Long Chen merasa bahwa dia sangat kecil dan lemah untuk pertama kalinya, seperti semut menghadapi naga raksasa, celahnya terlalu besar. Untuk yang mulia, kali ini hanya dengan satu jentikan jari. Long Chen menggelengkan kepalanya. Pria berkepala pelontos itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali, saya telah terjebak di tempat neraka itu, dan saya sudah melupakan konsep waktu. Tapi itu akan berbeda setelah aku keluar. Saya tidak pernah berhutang budi kepada siapapun dalam hidup saya. Jika saya tidak membalas budi ini, saya akan tidak bahagia. Sejak keluar dari masalah, saya hanya memiliki dua hal dalam pikiran saya, satu balas dendam, dan yang lainnya adalah pembayaran kembali. Meskipun Anda melakukannya secara tidak sengaja, tetapi saya berhutang banyak kepada Anda. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan. Katakan saja, selama Anda mengatakannya, saya Utian. Membantu Anda melakukannya. Utian yang memproklamirkan diri ini adalah orang yang dikenal sebagai Raja Surga, yaitu, Long Chen, yang mencuri nomor rumah neraka, memecahkan segel, dan melepaskan binatang yang menelan tiga arah. Melihat pembangkit tenaga listrik yang menakutkan ini dan mengatakan bahwa dia ingin membantunya memenuhi permintaan, hati Long Chen tiba-tiba melonjak, apa yang akan terjadi jika dia diminta untuk membantu membunuh Dabrahma. Tapi Long Chen baru saja melahirkan ide ini, dan segera menekan ide tersebut. Dabrahma membunuh dan Fahiri, membunuh begitu banyak kerabat di benua Tianwu, dan membunuh begitu banyak prajurit darah naga. Bagaimana Anda bisa meminjam tangan orang lain? Apakah itu masih laki-laki? Kebanggaan Long Chen tidak akan pernah mengizinkannya melakukan ini. Setelah memikirkannya sebentar, Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak membutuhkan bantuan siapapun. Jika Anda merasa berhutang budi kepada saya, mudah saja, kirim saja saya kembali ke alam abadi, jadi kita tidak bisa berhubungan satu sama lain. Saya berhutang satu sama lain. Apakah kamu meremehkanku, Wu Tian? Hal sebesar itu dapat mengimbangi keanggunan untuk keluar dari masalah. Apakah Anda ingin saya menjadi bahan tertawaan di dunia bawah? Wajah Wu Tian tenggelam, dan dia mendengus dingin. Saat dia berteriak, situasi di sembilan langit berubah, kilat menyambar dan guntur, langit awalnya cerah, tetapi langit menjadi suram dalam sekejap, seolah-olah langit akan runtuh, dan sepuluh ribu tahu mulai mengaum, seolah-olah dunia di sisi ini marah, paksaan kekerasan datang, dan ratusan juta makhluk dunia bawah, tidak peduli apa basis kultivasi mereka, begitu ketakutan sehingga mereka berlutut dan menggigil. KKK, batu bata di bawah kaki Long Chen hancur. Long Chen merasa seolah-olah semuanya mengalir seperti semburan, menekannya, merasa tulang punggungnya akan patah, dan dia ingin dia menjadi seperti makhluk dunia bawah itu. Seperti merangkak di tanah. Menghadapi paksaan yang menakutkan, Long Chen sangat marah, mengapa kamu tidak menjadi bahan tertawaan, ini urusanku. Saya bisa melakukan semuanya sendiri, dan saya tidak perlu meminta orang lain. Wu Tian ini hanya sombong dan tidak masuk akal, memalingkan wajahnya lebih cepat daripada membalik buku, dia sebenarnya ingin menggunakan paksaannya sendiri untuk membuatnya tunduk, Long Chen langsung marah, dan amarahnya melonjak, tidak peduli apa identitasnya. Langsung berteriak. Jika kamu tidak bertanya pada Lao Su, Lao Su akan merasa gelisah di hatinya. Dia tidak bisa tidurnya nyak. Ini bahkan lebih tidak nyaman daripada terjebak di dunia-dunia bawah. Wu Tian juga marah, dengan minuman dinginnya, bintang-bintang bergoyang. Pada saat itu, Long Chen sepertinya merasa bahwa semua langit dan bintang menekannya, tetapi dia tahu bahwa itu hanya ilusi, itu adalah kehendak Wu Tian. Kehendak Wu Tian adalah kehendak sisi dunia ini. Di sini, dia adalah pengontrol langit, kaisar bidang bintang ini, dan semua makhluk hidup harus bangkit dan jatuh. Kemarahan Long Chen melonjak, orang ini benar-benar menekannya dengan cara ini dan membuatnya tunduk. Ini hanyalah balas dendam. Boom, tanah di bawah kaki Long Chen runtuh, dan retakan menyebar seperti sarang laba-laba ke segala arah, membentang puluhan ribu mil dalam sekejap. Sekilas, hanya Long Chen yang sendirian, menatap Wu Tian. Meskipun sakit kepala terbelah dan jiwanya terancam runtuh, Long Chen selalu memelototi Wu Tian dan tidak takut. KKK, ada celah ruang di sekitar Long Chen. Tabrakan antara kehendak Long Chen dan kehendak Wu Tian, yang memengaruhi jalan surga. Long Chen merasa matanya gelap, tepat ketika dia mengira dia akan mati, paksaan tanpa akhir menghilang dalam sekejap. Tubuh Long Chen melunak dan dia hampir jatuh ke tanah, tetapi ditarik oleh tangan besar, dan Wu Tian yang menahannya. Hahaha. Wu Tian tertawa seperti guntur, menepuk bahu Long Chen dan berkata, Saudaraku yang baik, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah saudara laki-lakiku Wu Tian, pergi dan minum dengan saudaramu. Garis miring. Long Chen pusing dengan tawa Wu Tian gelombang ditambah dengan konfrontasi sebelumnya dengan kehendak Wu Tian, dia tidak tahu bagaimana harus ditarik ketika dia tidak sadar. Pergilah. Ketika semangat Long Chen sedikit pulih, dia menemukan bahwa dia telah datang ke aulah yang megah, aulah yang sangat besar, hanya Long Chen dan Wu Tian. Saat keduanya duduk, beberapa orang kuat menyajikan makanan dan anggur yang lesat. Saat makanan dan minuman habis, Wu Tian melambaikan tangannya, dan orang-orang kuat itu mundur. Saudaraku, aku tidak sopan barusan. Secangkir penghormatan ini adalah permintaan maaf. Jangan salahkan saudaraku. Wu Tian mengambil mangkuk anggur emas dan menyerahkannya kepada Long Chen, sementara tangan lainnya juga mengambil semangkuk anggur. Long Chen sedikit tersanjung. Dia tidak bisa mengerti Wu Tian ini. Mungkinkah dia terlalu lama dikurung dan otaknya tidak bekerja dengan baik? Tapi melihat ketulusan Wu Tian, Long Chen tidak berbicara. Dia mengambil mangkuk dan meminum semua anggur di mangkuk. Akibatnya, begitu anggur masuk ke perut, mata, lubang hidung, dan telinga Long Chen semuanya mengeluarkan asap putih dan air mata serta ingus Long Chen tersedak. Long Chen merasa seolah-olah dia telah meminum seteguk lava. Lava langsung masuk ke mulutnya, berubah menjadi air asam, dan keluar dari lubang hidung, mata, dan telinganya. Pada saat itu, rongga hidung Long Chen memanjang ke segala arah. Hahaha. Melihat penampilan Long Chen, Wu Tian tertawa, dan Long Chen tahu bahwa dia telah dibodohi. Orang ini sengaja menjebaknya. Apa yang kamu mainkan dengan Lao Su? Long Chen sangat marah, mengangkat meja dengan kedua tangan, meja terbang, dan langsung menuju ke Wu Tian, tetapi sebelum meja mengenai Wu Tian, berubah menjadi bubuk. Hahaha, watak ini sangat baik dan baik, jadi aku bisa memenuhi syarat untuk menjadi kakakku. Long Chen membalik meja, Wu Tian tidak hanya tidak marah, tetapi juga tertawa. Namun, setelah Long Chen membalik meja, dia menyadari bahwa ketidaknyamanan yang disebabkan oleh konfrontasi dengan Wu Tian telah hilang sama sekali. Pada saat ini, dia menyadari bahwa semangkuk anggur Wu Tian adalah niat baik, dan dia sedikit malu. Bab 3387, Keluarga Abadi Wu Tian tertawa dan melihat rasa malu Long Chen, dan segera memerintahkan seseorang untuk mengadakan perjamuan lagi. Saudaraku yang baik, tidak ada yang perlu dipermalukan, prialah yang harus melakukan apapun yang dia inginkan, jangan menyembunyikan apapun, aku menyukai karaktermu, karena aku memiliki temperamen yang sama. Ayo minum, anggur ini diseduh oleh klan monyet hantu kegelapan, yang telah ditimbun selama 30 juta tahun. Saat itu, sekelompok hal licik ini menipu saya, tetapi kali ini saya membunuh klan mereka. Kelompok monyet ini sangat jahat, tetapi mereka memiliki cara membuat arak. Mereka membunuh keluarga mereka dan menemukan beberapa toples anggur berkualitas. Saudaraku, saya tidak pernah membaginya dengan siapapun. Mari kita minum dengan baik. Hal ini tidak enak rasanya, tetapi sangat baik untuk tubuh, terutama untuk Anda sekarang, itu akan membuat fondasi Anda lebih kokoh, terutama di jiwa, akan ada peningkatan yang signifikan. Anggur ini mengandung hukum dunia bawah, dan Anda telah berlatih di dunia bawah selama beberapa waktu, dan Anda dapat mengontrol sebagian dari cara surgawi dunia bawah. Meminum anggur ini akan memperdalam ketertarikanmu pada hukum dunia bawah. Mungkin suatu hari, Anda juga bisa mengendalikan hukum dunia bawah. Tidak yakin. Kata Wu Tian dan menuangkan semangkuk anggur untuk Long Chen sendiri. Long Chen buru-buru mengambilnya dengan kedua tangan kali ini. Dia tidak berharap Wu Tian begitu menyukainya. Nada suaranya penuh perhatian, yang membuatnya sedikit tergerak. Oke, adik laki-laki ke kakak laki-laki semangkuk. Long Chen tidak munafik, dan dia tidak perlu mengatakan kata-kata tambahan. Melalui perkataan dan perbuatan Wu Tian, dia sudah tahu seperti apa karakter Wu Tian itu. Hahaha, bagus, kakak yang baik, menyegarkan. Wu Tian tertawa dan mengambil mangkuk anggur dan meminumnya. Long Chen disiapkan kali ini. Meskipun dia masih sangat tersedak, dia hampir tidak bisa menahan diri. Seperti yang diharapkan, anggur itu seperti obat, mengalir ke anggota tubuhnya, dan pada saat yang sama dia merasa bahwa hukum dunia bawah semakin menolaknya. Semakin kecil. Meskipun Leng Yu Yan membantunya membiasakan diri dengan nafas dunia bawah, dia tidak akan ditolak di daerah tempatnya berada. Setelah meninggalkan daerah itu, dia bukanlah makhluk dari dunia bawah, jadi dia tetap akan ditolak. Jalan surga di sini tidak akan menyatu dengannya, apalagi membantunya, tidak menargetkannya, sudah merupakan restu dari Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue. Datang ke sini, Long Chen jelas merasa bahwa Tian Dao mulai menekannya. Hukum di sini berbeda dengan hukum Leng Yu Yan, tetapi setelah minum dua mangkuk anggur, Long Chen merasa bahwa Tian Dao mulai bersahabat dengannya. Mungkin seperti yang dikatakan Wu Tian, suatu hari, dia juga bisa mengendalikan kekuatan dunia bawah. Jika demikian, di masa depan, ketika pembangkit tenaga listrik dunia bawah menyerbu dunia abadi, Long Chen dapat mengendalikan kekuatan dua dunia. Bukankah itu sama dengan memukuli anak, membereskan penyusup. Saya minum tiga mangkuk anggur berturut-turut, dan wajah saya tidak berubah, tetapi Long Chen masih sedikit mabuk, dan kekuatan anggur ini agak menakutkan. Long Chen berada di benua Tian Wu, dan dia selalu meminum anggur kuil. Dapat dikatakan bahwa jumlah alkoholnya sangat kuat, tetapi anggur ini agak kuat, dan Long Chen tidak tahan lagi. Makan makanan dulu, dan minum perlahan. Melihat Long Chen turun tiga mangkuk, dia sedikit kewalahan dengan alkohol, dan Wu Tian buru-buru meminta Long Chen untuk makan sesuatu terlebih dahulu. Barang-barang di atas meja adalah bahan terbaik di dunia bawah, tetapi Long Chen tidak bisa merasakan rasanya karena mulutnya penuh dengan alkohol. Kakak, bisakah kamu memberitahu kakakmu bagaimana kamu terjebak di tempat hantu itu? Long Chen banyak minum, jadi dia tidak punya pantangan, jadi dia langsung ke intinya. Sial, aku akan penuh semangat sebelumnya. Keluarga menelan tiga arah saya adalah keluarga kerajaan dunia bawah. Ada perang besar di dunia bawah. Keluarga menelan tiga arah kami dihianati oleh sekelompok bajingan, dan menderita kekalahan besar. Perang itu terkait dengan rahasia sembilan langit dan sepuluh bumi. Saya tidak bisa memberitahu Anda, jika tidak, itu akan terkontaminasi dengan sebab dan akibat, dan itu akan merugikan Anda. Dalam pertempuran itu, semua pembangkit tenaga dari keluarga penelan tiga arah kami ditangkap, karena kami, keluarga penelan tiga arah, memiliki tubuh yang abadi. Bahkan jika tubuh dan jiwa kita hancur, kita akan terlahir kembali dengan ingatan akan kehidupan kita sebelumnya. Jadi setelah kami dikalahkan, kami semua terjebak. Saat itu, saya masih sangat muda dan basis kultivasi saya lebih rendah dari Anda sekarang. Saya ditangkap oleh mereka dan disegel di dunia-dunia tongming. Itu aku dulu, dan kemudian dunia itu lahir. Selama ratusan juta tahun, saya menyaksikan dunia hancur dan terlahir kembali, lalu runtuh, dan terlahir kembali. Saya tidak tahu berapa banyak reinkarnasi yang telah saya lalui. Para idiot ini mengira segel seperti itu dapat membuat kultivasi saya mandek, tetapi mereka tidak tahu bahwa setelah menyaksikan hukum dunia bawah, meskipun saya tidak dapat menggerakkan tubuh saya, saya menyimpulkan keajaiban keluarga tiga arah saya. Latihannya lambat, tetapi masih mungkin untuk berlatih. Hanya saja segelnya tidak bisa dibuka dari dalam. Saya tidak memiliki kekuatan untuk memecahkannya, jadi Anda banyak membantu saya. Awalnya saya berhutang banyak kepada Anda, tetapi karena Anda dan saya telah menjadi saudara, saya tidak akan membicarakan hal ini lagi, datang dan minum. Setelah Wu Tian selesai berbicara, melihat bahwa Long Chen telah sedikit beradaptasi dengan kekuatan minumnya, dia mengambil semangkuk anggur lagi, dan keduanya saling bertarung. Kakak luar biasa, jika saya dipenjara begitu lama, saya khawatir saya akan gila. Bahkan jika Anda tidak gila, Anda masih memiliki niat membunuh dan amarah yang tak ada habisnya. Anda pasti tidak memiliki keberanian untuk berbicara dan tertawa seperti Anda, kakak tertua. Long Chen tidak bisa tidak memuji. Dipindahkan, Long Chen telah ditekan begitu lama, dan dia pasti akan membantai musuh berdarah. Di bawah pelepasan tirani batinnya, dia pasti akan menjadi orang gila pembunuh, dan dia tidak akan pernah bisa mempertahankan sikap Wu Tian. Apakah kamu tahu mengapa aku mengujimu di depan kota? Kata Wu Tian. Long Chen menggelengkan kepalanya gelombang Wu Tian mengisi mangkuk anggur mereka berdua. Di antara mereka, Long Chen ingin mengambil pot anggur, tetapi Wu Tian menghentikannya, jadi dia sendiri yang menuangkan anggur untuknya. Keluarga penelan tiga arah saya memiliki garis keturunan bangsawan, dan keluarga kami tidak suka berutang budi. Jadi saya melakukan segala yang mungkin untuk menemukan Anda dan membalas budi ini. Ini adalah kebanggaan keluarga saya yang menelan tiga arah, dan saya tidak bisa ceroboh. Di depan gerbang kota, Anda berada di bawah tekanan mental saya, dan saya memiliki kekuatan supernatural kelahiran yang dapat memprediksi pencapaian Anda di masa depan. Jika hidupmu tidak cukup keras, paling banyak aku hanya bisa melakukan satu hal untukmu, yaitu memenuhi keinginanmu, dan bantuan ini akan dibalas, tapi aku tidak bisa menyebutmu saudara. Keluarga menelan tiga arah saya sama sekali tidak melakukannya. Wu Tian Dao. Bisakah kakak tahu rana apa yang bisa saya jangkau di masa depan? Long Chen sangat gembira, dan dia dikenali oleh Wu Tian, yang berarti dia memiliki ruang yang menakutkan untuk perbaikan. Wu Tian menggelengkan kepalanya di bawah kekuatan supernatural saya. Ketika orang lain menolak, keduanya kaku dan lunak, dan ada fleksibilitas di mana seseorang dapat memperkirakan batas atas kultivasi seseorang. Dan Anda tidak, kekuatan Anda penuh dengan kejantanan, tanpa sedikitpun elastisitas, lebih suka meledak daripada menyerah, saya tidak berani mengambil risiko, jadi saya tidak bisa melihat masa depan Anda. Namun, kakakku sangat menyukai karaktermu. Ada banyak aspek dari dua bersaudara yang begitu mirip, seperti saudara. Yang paling penting adalah kamu juga memiliki kekuatan kehancuran jauh di dalam jiwamu, yang membuatku merasa istimewa. Jadi apa sih sebab dan akibatnya? Aku tidak peduli, jika kamu mati, saudaraku akan membalaskan dendamu. Wu Tian berkata, dengan sentuhan kegembiraan di wajahnya, ada perasaan terlambat bertemu, semakin dia melihat saudara ini, semakin dia menyukainya, dan tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, Saudaraku, saudaraku, kirim Anda hadiah. Wu Tian bertepuk tangan, dan lebih dari selusin sosok tinggi masuk ke Aola. Bab 3388, karena langit berawan tipis. Long Chen melihat lebih dari selusin shal berambut panjang, dan seorang pria kekar masuk. Mereka semua memiliki satu karakteristik, yaitu sangat kuat. Melihat lengan itu, hampir setebal pinggang Long Chen, dan darahnya sepertinya menyembur. Terbuka secara umum. Mereka memberi banyak tekanan pada Long Chen. Meskipun itu bukan nafas Raja Dunia, itu jauh lebih kuat dari Raja Surgawi biasa. Tampaknya itu harus menjadi Raja Dunia setengah langkah. Long Chen memandang pria besar ini dan mengangguk. Kakak laki-laki ini benar-benar memiliki banyak orang yang cakep. Pilih saja satu, dan mereka semua adalah orang kuat yang berdiri sendiri. Melihat Long Chen mengangguk, Wu Tian tertawa, menepuk pundak Long Chen, dan berkata dengan sangat riang, Saudaraku memiliki penglihatan, ini adalah wanita cantik yang aku pilih dengan cermat. Mereka tidak hanya cantik, tetapi juga sangat berbakat dan memiliki potensi tak terbatas. Titik Saya akan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi selir saya, tetapi karena Anda menyukainya, beritahu kakak bahwa Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Jika Anda menyukainya, Anda dapat memilih semuanya. Cantik Perempuan Mata Long Chen hampir tidak keluar. Di matanya, pria kekar berambut panjang ini ternyata adalah wanita. Setelah melihat lebih dekat, orang-orang ini tampaknya memiliki beberapa karakteristik feminin, tetapi sangat tidak mencolok. Tingginya 1,5 kaki, hampir setinggi Long Chen, dan otot mereka menonjol. Anda bahkan bisa melihat darah mengalir di pembuluh darah seperti ular kecil di bawah kulit. Mereka memandang Long Chen, meskipun wajah mereka tanpa ekspresi, tetapi ketika Wu Tian mengatakan bahwa dia akan membiarkan Long Chen memilih, wajah mereka menjadi sedikit tidak wajar. Dari kedalaman mata mereka, terlihat jelas bahwa mereka memandang rendah mereka dengan satu tangan. Sedikit, di mata mereka, Long Chen terlalu lemah. Tapi jelas, Wu Tian adalah otoritas absolut di sini, dan tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya, tetapi fluktuasi di hati mereka tidak dapat disembunyikan dari Long Chen. Jangan khawatir, saudara, pilih perlahan. Wu Tian sangat murah hati dan otentik. Long Chen mengambil tangan besar Wu Tian dan hendak menangis, tidak tergerak, tetapi ketakutan, memikirkannya membuat kulit kepalanya mati rasa, saudaraku, kamu adalah saudaraku sendiri, jadi kamu dapat menghindari ini. Petik 2, Hah, kakak, apakah kamu bersikap sopan kepada kakak laki-laki? Kata Wu Tian dengan ekspresi tidak menyenangkan. Dia berpikir bahwa Long Chen sopan kepadanya, karena menurutnya, keindahan, dengan potensi tak terbatas ini adalah harta yang tak ternilai. Mampu memilih Long Chen sudah cukup untuk membuktikan hubungannya dengan Long Chen. Kakak, kita adalah saudara kita sendiri, mengapa aku bersikap sopan padamu? Kuncinya adalah saudara kita memiliki estetika yang berbeda. Aku benar-benar tidak bisa menikmati ini, jadi kamu harus mengampuni adikku. Kulit kepala Long Chen meledak untuk beberapa saat, dan dia dengan cepat menjelaskan bahwa dia bisa merasakan pemeliharaan Wu Tian terhadapnya, dan dia juga sangat tersentuh, tetapi hal ini terlalu mengerikan untuk ditanggung. Apakah kamu menyukai jenis yang tidak memiliki empat tail daging? Wu Tian terkejut. Begitu juga, terutama karena ini bukan tipe yang saya suka. Jika saya melihat sesuatu yang saya suka, saya tidak akan memberikannya kepada Anda, saya akan mengambilnya sendiri. Long Chen buru-buru berkata, Baiklah. Melihat bahwa Long Chen benar-benar tidak menyukai, kecantikan ini, Wu Tian hanya bisa menyerah dan mendorong, kecantikan itu, kecantikan itu jelas lega, dan Long Chen juga lega, ini terlalu istimewa betapa menakutkan. Saudaraku, orang-orang di bawah telah melaporkan urusanmu kepadaku. Anda memiliki hubungan yang baik dengan saudara perempuan dari klan dewa dunia bawah. Mengapa Anda tidak membiarkan dia datang ke kota utama saya? Di sini, kecepatan kultivasinya pasti seribu mil sehari. Wu Tian Dao, saudara perempuan di mulutnya, secara alami mengacu pada Leng Yuian dan Ming Chang Yue. Status Ming Chang Yue dan Leng Yuian secara alami tidak masuk ke matanya, jadi dia ingin mencari pasangan yang lebih baik untuk Long Chen, tetapi Long Chen tidak menyukainya, dia tidak bisa memaksanya, dia ingin mencari pasangan yang lebih baik untuk Long Chen di suatu tempat untuk membantu Long Chen. Tidak perlu, kedua adikmu ini tidak besar, temperamental, sombong dan ketat, jangan membicarakanmu, saudara, bahkan jika aku memberi mereka bantuan, mereka tidak mau, kata mereka, semuanya perlu dimilikmu. Long Chen tersenyum. Long Chen tidak ingin menyaret keduanya, Wu Tian melarikan diri dari dunia Tong Ming dan siap membalas dendam. Saat ini, yayasannya tidak stabil dan terlalu banyak faktor yang tidak pasti. Ming Chang Yue memberitahu Long Chen karena ini. Jika kebenaran diungkapkan, itu akan terlalu menyakitkan, jadi Long Chen hanya bisa mengatakan bahwa keduanya sombong, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Juga, keluarga Dewa Dunia Bawah memiliki kekuatan untuk mengendalikan hukum dunia bawah, dan mereka adalah keluarga pilihan. Sebenarnya tidak perlu menerima bantuan orang lain. Wu Tian mengangguk, tidak senang. Kakak, kamu juga tidak menginginkan ini, kamu tidak menginginkan itu, itu agak memalukan untuk kakakku. Apakah begitu sulit bagi kakakku untuk memberimu hadiah? Mengapa Anda tidak memikirkan keindahan itu? Mereka memiliki fisik yang istimewa. Itu bisa dibawa ke alam abadi untuk berkultifasi, tapi itu benar-benar tidak baik, bisakah kamu menjadi penjaga? Wu Tian memikirkannya untuk waktu yang lama, dan berkata dengan sedikit kesal. Long Chen membantunya. Meskipun keduanya telah mengenali saudara laki-laki, dia selalu merasa bahwa dia tidak akan memberikan apapun kepada Long Chen, dan wajahnya kusam. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, Saudaraku, kamu terlalu sopan, jangan menyebutkan ini lagi, saudaraku benar-benar tidak tahan. Tapi para dewa dunia bawah akan ditekan dan dikikis oleh hukum dunia abadi ketika mereka tiba di dunia abadi, dan kamu tidak dapat menggunakannya sama sekali. Latihan di dunia bawah gelombang meskipun Anda dapat berlatih, tetapi ketika Anda kembali ke dunia abadi, tanpa dukungan hukum dunia bawah, itu tetap tidak berguna. Wu Tian tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Saudaraku, apakah kamu memiliki mayat binatang itu di sini? Saya sangat membutuhkan ini. Long Chen membuka mulutnya dengan inspirasi. Untuk apa kau menginginkan benda itu? Wu Tian terkejut. Ini, bagaimanapun, aku sangat membutuhkan benda ini. Jika nyaman bagi Anda, tolong bantu saya mendapatkan beberapa. Dia pasti tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Chaos Space, dan dia tidak ingin mengarang omong kosong, jadi dia hanya menyuruhnya untuk tidak bertanya. Tidak apa-apa, kami sedang membersihkan klan monster hantu sekarang, dan banyak medan perang belum dibersihkan, jadi aku akan membiarkan seseorang mengambilkannya untukmu. Wu Tian Dao. Terima kasih mas, ini terlalu penting buat saya. Ayo mas, saya kasih mangkok. Kata Long Chen, dan langsung mengeringkan anggur di mangkok anggur. Melihat Long Chen sangat bahagia, Wu Tian juga sangat bahagia. Meskipun dia tidak tahu mayat apa untuk Long Chen, dia bisa membantu Long Chen, dan dia sangat nyaman. Wu Tian bertanya tentang situasi Long Chen di alam abadi, dan Long Chen dengan singkat berkata bahwa dia adalah musuh Dabrahma, dan Wu Tian sedikit mengernyit. Saya pernah mendengar tentang orang ini Dabrahma. Dikabarkan bahwa Perang Sembilan Surga terkait dengannya. Hanya saja saya masih muda saat itu dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam urusan klan, jadi saya tidak tahu cerita di dalam pertempuran itu. Pria ini telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan saya ingat bahwa dia telah memenangkan gelar yang mulia dewa pada waktu itu, dan dia sangat terkenal dalam sembilan hari sepuluh tempat. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, dia mungkin telah melangkah ke alam yang lebih tinggi, Anda harus berhati-hati terhadapnya. Wu Tian tampak serius. Dia juga hidup bertahun-tahun tanpa akhir, tetapi dia tahu nama Brahma, yang membuktikan bahwa Wu Tian masih milik generasi muda. Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka Dabrahma menjadi begitu terkenal. Mungkinkah dia telah mencapai alam yang lebih tinggi? Saudaraku, apakah kamu yakin ingin menjadi musuhmu? Wu Tian memandang Long Chen dengan wajah serius. Bab 3389, Keserasian Long Chen menganggup dan berkata, orang ini membunuh orang kepercayaan saya, membunuh saudara laki-laki saya yang berdarah panas, dan membunuh tetua tercinta saya. Kebencian saya padanya tidak dapat dipisahkan. Meskipun dia mengendalikan sebagian besar dunia peri, aku, Long Chen, tidak takut. Suatu hari, saya akan memenggal kepalanya, menghancurkan semua rintangan, dan menciptakan dunia yang saya inginkan. Long Chen mengepalkan tinjunya, kebenciannya pada Dabrahma terukir di lubuk jiwanya, tidak peduli apakah dia dewa atau dewa, kebencian ini harus dibalas. Oke, Wu Tian menepuk pahanya dan tertawa seperti guntur, seperti yang diharapkan dari saudaraku yang baik, kita semua memiliki ide yang sama, aku juga akan menumbangkan dunia bawah dan membiarkan penguasa dunia bawah mati. Pada masa itu, berapa banyak yang saya bayarkan untuk dunia bawah, dan apa yang akhirnya saya dapatkan sebagai imbalan. Lao Su akan menghancurkan dan mengatur ulang dunia bawah ini, saya ingin membangun dunia bawah yang saya inginkan, hahaha, saudara yang baik, datang dan buat mangkuk. Long Chen dan Wu Tian minum semangkuk anggur, Long Chen merasa sangat bahagia, Wu Tian sangat kuat, dia tidak menertawakannya, tetapi sangat memujinya, yang menggerakkan Long Chen, keduanya saling memandang dan menunjukkan satu sama lain dengan tulus. Tertawa terbahak-bahak. Long Chen tidak tahu berapa banyak dia minum dengan Wu Tian, dan akhirnya dia hanya minum dan jatuh pingsan. Ketika Long Chen bangun, dia mendapati dirinya berbaring di tempat tidur besar, dikelilingi oleh empat pria kekar. Oh, tidak, empat gadis kekar yang sedang menatapnya. Diawasi oleh mereka, Long Chen merasakan jantungnya berdebar beberapa saat, berpura-pura tenang, sudah berapa lama aku tidur. Di mana kakak Wu Tian, kamu sudah tidur selama tujuh hari. Lord Tian Wang memimpin para prajurit untuk menyerang Ku Wuxing. Domen, sudah tiga hari sejak keberangkatan. Satu orang menjawab, meskipun itu adalah suara wanita, tetapi suaranya sangat tebal dan keras, menyebabkan telinga Long Chen berdengung. Diperkirakan keindahan seperti itu hanya bisa dinikmati oleh kakak Wu Tian. Long Chen terdiam beberapa saat, dan benar saja, ras yang berbeda memiliki konsep estetika yang berbeda. Saudaraku, apakah kamu sudah bangun? Pada saat ini, suara agung datang. Wu Tianlah yang telah kembali, dan sebelum orang-orang Wu Tian tiba, aura berdarah sudah berhembus. Wu Tian kembali, dengan tombak di punggungnya, berlumuran darah dan mendominasi. Jelas, dia baru saja mengalami pertempuran berdarah. Dalam darah di tubuhnya, Rune mengalir, dan paksaan yang keluar membuat jiwa Long Chen tersengat. Titik. Jantung Long Chen berdetak kencang, itu adalah tekanan Raja Kerajaan, darah di tubuh Wu Tian adalah darah Raja Kerajaan, dan dapat dibedakan dari nafas bahwa ada banyak jenis darah, jelas bukan sejenis darah. Mahluk. Kakak, kamu pergi berperang, tapi adik laki-lakinya tidur di sini. Agak canggung. Long Chen sedikit malu. Minuman ini sangat menyegarkan. Karakter Wu Tian memiliki banyak kesamaan dengan Long Chen, tetapi penampilan Long Chen santai dan mendominasi, sedangkan Wu Tian, sebaliknya, mendominasi di luar dan santai di dalam. Semakin banyak keduanya mengobrol hari itu, mereka semakin spekulatif dan bahagia, dan bahkan Long Chen lupa apa yang dia katakan. Dia dan Wu Tian seperti saudara yang telah saling kenal selama beberapa masa. Baginya, Long Chen tidak bisa menahan diri. Percaya. Hanya saja meskipun dia memiliki kapasitas minum yang baik, alamnya terlalu buruk, dia tidak tahan dengan alkohol, dan dia tidur selama tujuh hari. Namun, saya tidur sangat nyenyak kali ini, dan bangun dengan segar dan segar. Saya merasa seluruh tubuh saya penuh energi. Bahkan dia tidak bisa merasakan penolakan surga di sini. Dia merasa tidak ada perbedaan antara tempat ini dan negeri dongeng. Kredit. Hahaha, ini bukan negeri dongeng, bagaimana caramu bertarung. Saat kamu tidur, kakakku akan menyiapkan beberapa hadiah untukmu, ayo. Saat dia berbicara, dunia di depannya berubah. Long Chen dan Wu Tian berdiri berdampingan di kota kuno. Di depan gerbang kota, mayat-mayat binatang tak berujung menumpuk di pegunungan. Di depan ada tujuh mayat raksasa yang panjangnya ribuan mil, memancarkan paksaan yang menakutkan jiwa. Itu adalah monster besar yang menuju ke tanah seperti naga, tapi ekornya seperti kalajengking dengan kail besar. Kakak, kamu. Long Chen terkejut dan bergerak lagi, dan matanya sedikit merah. Mayat yang kamu inginkan, kakak tertua tidak bisa mengambilnya. Saat membeli hadiah untuk saudara, anda harus memiliki ruang yang cukup. Kebetulan bidang bintang itu adalah target saya berikutnya, jadi saya bisa melakukannya terlebih dahulu dan membunuh dua burung dengan satu batu. Wu Tian tersenyum. Pada hari yang emosional, Long Chen mengatakan dia menginginkan mayat, tetapi Wu Tian tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa Long Chen sengaja memberinya langkah mundur. Belakangan Long Chen minum terlalu banyak, dan Wu Tian bertanya dengan santai, apa gunanya mayat-mayat itu baginya. Saat itu, Long Chen sudah mabuk dan samar-samar mengatakan bahwa mayat-mayat ini adalah dasar kultifasinya. Setelah mengatakan itu, dia mengalami koma. Begitu Wu Tian mendengarnya, dia datang ke roh dan memanggil tentara secara langsung. Dia tidak membersihkan sisa-sisanya terlebih dahulu, dan memulai Star Wars secara langsung. Ketika Long Chen bangun, dia juga kembali dengan harta rampasan. Long Chen tergerak untuk menangisi kakak laki-laki tertua yang murah ini. Tampaknya selama bertahun-tahun, selain dari lima kaisar agung, dia tidak pernah memiliki emosi seperti itu. Saudaraku, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, cinta ini, dia mengingatnya di dalam hatinya gelombang Long Chen menyingkirkan mayat-mayat ini, gunung-gunung mayat yang membentang jutaan mil, jatuh ke ruang yang kacau, bahkan tanah hitam tidak bisa ditelan untuk sementara waktu. Anda harus tahu bahwa mayat-mayat ini semua adalah keberadaan tingkat raja abadi, dan Wu Tian tidak dapat memandang rendah mayat tingkat rendah. Dan tujuh naga kalajengking yang aneh, Long Chen tidak langsung membuangnya ke tanah hitam, tetapi menyisikannya. Ini adalah ras khusus dunia bawah, dan kekuatannya sangat menakutkan, jika tidak, ia tidak akan menjadi penguasa medan bintang. Long Chen menyimpannya dan merasa bahwa mayat mereka akan berguna, jadi dia tidak membusuknya terlebih dahulu. Bahkan dengan kekuatan phagocytik dari Chaos Space, dibutuhkan lebih dari setengah bulan untuk melahap begitu banyak mayat. Dan Long Chen tidak berencana untuk membuang semuanya sekaligus, dia ingin membiarkan tanah hitam melahap bagian demi bagian. Mayat Yu Yun Dark Tiger membuat pohon Dewa Jianmu menyelesaikan hasil lainnya, dan Long Chen memanen buah Dewa Jianmu lainnya. Ada begitu banyak mayat sekarang. Jika Anda membuangnya sekaligus, jika Long Chen tidak memetiknya tepat waktu, Jianmu Senguo akan membusuk dan jatuh ke tanah, mengeluarkan benih baru. Long Chen tidak membutuhkan biji, dia membutuhkan buah, jadi dia harus melahap sedikit demi sedikit dan melihat hasil dari pohon suci Jianmu. Kakak, melihat Long Chen membuang mayatnya, Wu Tian menepuk bahu Long Chen dan menghela nafas, bukannya kakakku tidak akan meninggalkanmu, kamu harus pergi. Apa? Long Chen terkejut. Apakah kamu tidak menemukannya? Napas Anda naik turun, dan Anda sudah memiliki kemampuan untuk mencapai alam berikutnya. Tetapi karena Anda berasal dari dunia peri, Anda tidak dapat menembus dunia bawah. Jika Anda tinggal dalam waktu lama, fondasi Anda akan rusak, dan Anda harus kembali ke dunia peri. Wu Tian Dao Long Chen menemukan bahwa ketika dia bangun, dia telah memasuki kesempurnaan besar alam empat kutub, dan napasnya berfluktuasi dan memasuki keadaan yang sangat aneh. Long Chen merasakan napasnya dan tidak bisa menahan terkejut dan bahagia, aku bisa menyerang alam para dewa. Bab 3390, kembali ke negeri Dongeng. Kakak, Long Chen memandang Wu Tian, dan dia sedikit enggan. Keduanya baru saja bertemu, dan setelah minum sekali, mereka akan berpisah, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Wu Tian seperti kakak laki-laki, merawatnya. Kecuali beberapa kaisar agung, Long Chen tidak pernah memberinya perasaan ini. Saudaraku juga ingin kamu tinggal lebih lama, tapi waktu tidak memungkinkan, jadi tidak ada jalan untuk kembali. Sekarang setelah saya memilih jalan ini, saya akan melawan dunia yang menjijikan ini sampai akhir dan membalikkannya atau saya hancur berkeping-keping. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Setelah kembali ke alam abadi, Anda harus bekerja keras untuk meningkat, karena dunia ini akan segera berubah, dan kedamaian sembilan langit dan sepuluh bumi tidak akan bertahan lama. Badai dahsyat akan segera melanda, bahkan lebih dahsyat dari badai ratusan juta tahun lalu. Tiga alam, enam jalan, sembilan langit dan sepuluh bumi semuanya akan terpengaruh. Hahaha, memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat, kamu harus bekerja keras, aku menantikan saat dunia dalam kekacauan, kamu dan saudara-saudaraku akan bergabung untuk menumbangkan dunia sepuluh arah. Setelah berbicara, Wu Tian tampak sedikit bersemangat, darah yang mengalir di tubuhnya meraung dan semangat juang meningkat seolah-olah dia dilahirkan untuk perang. Terinfeksi oleh Wu Tian, Long Chen tidak memiliki rasa takut, tetapi seperti Wu Tian, ia merasakan darahnya memanas dan bahkan kengganan di hatinya diencerkan oleh keinginan untuk bertarung. Boom, tombak Wu Tian di tangan, ditusuk di udara, fragment ruang dan waktu yang tak berujung terbang, langit ditembus, dan sebuah lorong muncul di sana. Melihat ujung lorong, Long Chen merasakan nafas alam abadi, dan Wu Tian membuka jalan menuju alam abadi untuknya dengan tombak. Pergilah, saudara yang baik, ada terlalu banyak ruang antara aku dan negeri Dongeng, lorong ini hanya dapat mempertahankan beberapa tarikan nafas. Wu Tian Dao. Long Chen mengangguk, saudaraku hati-hati, tunggu saudara-saudaraku bergabung untuk menumbangkan dunia yang tidak adil ini. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia mengebor saluran luar angkasa, dan setelah memasuki saluran, kekuatan hisap yang kuat langsung menyedot Long Chen ke ujung saluran. Begitu Long Chen keluar, dia sudah berada di negeri Dongeng, dan nafas negeri Dongeng beredar, jadi dia dikirim kembali ke negeri Dongeng. Tiba-tiba Long Chen berteriak di bagian itu, kakak, jangan lupa bantu aku melaporkan keselamatan kakak dan adikmu. Om, saat ini, saluran luar angkasa ditutup, dan Long Chen tidak tahu apakah Wu Tian mendengarnya. Hari-hari ini, Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue pasti mengkhawatirkannya. Tapi memikirkannya, Wu Tian seharusnya mengirimi mereka pesan, kekhawatirannya agak tidak perlu. Tempat Long Chen berada adalah gunung yang tinggi, dikelilingi oleh burung dan binatang buas yang tak berujung, terbang mati-matian ke segala arah, jelas mereka ketakutan oleh pukulan Wu Tian. Saat burung dan hewan terbang menjauh, dunia berangsur-angsur menjadi sunyi. Long Chen duduk di atas batu dengan bingung dan kembali ke negeri Dongeng, tetapi dia sedikit tersesat. Dia tidak tahan dengan Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue, dan dia tidak tahan bertemu dengan kakak laki-laki Bo Yun Tian yang merawatnya dengan sangat baik. Segalanya seperti mimpi, mimpi yang tidak nyata, manis dan pahit, dia merasa terlalu kecil, di semburan surga, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengubah semburan kecil. Yang paling menyentuhnya adalah ucapan terakhir Wu Tian, yang sepertinya berarti sesuatu, tetapi ketika dia mencapai alamnya, dia memiliki indra penciuman yang tajam, dan dia bisa melihat lebih jauh. Mungkin karena dia melihat dan mencium maka dia mengatakan badai, dan dia menggunakan kata mengerikan. Terlebih lagi, ketika saatnya tiba, tiga alam dan enam jalan, sembilan langit dan sepuluh bumi akan terpengaruh. Dia memilih jalan yang tidak bisa kembali, dan mengapa bukan Long Chen sendiri. Seperti yang dikatakan Wu Tian, tidak ada jalan mundur saat membuka haluan. Sekarang setelah Anda memilih, Anda harus melanjutkan dengan tegas. Wu Tian tidak membiarkan Long Chen mengikutinya, tetapi benar-benar menganggapnya sebagai saudara. Dia juga sangat berbahaya di dunia bawah. Dia tidak ingin Long Chen mengikutinya dalam bahaya, dan dia tidak pernah berpikir untuk merekrut Long Chen. Sebagai bawahan, kekhawatiran Ming Chang Yue tidak diperlukan. Wu Tian tidak punya tujuan untuk Long Chen. Dia hanya ingin membalas kebaikannya, tetapi dia menemukan bahwa keduanya memiliki temperamen yang sama dan menjadi saudara dengan Long Chen. Dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan apapun dari Long Chen, ya, hanya merawat Long Chen. Saya berharap Long Chen tumbuh dengan cepat. Kali ini saya jatuh ke dalam perangkap En Puda. Untungnya, Monian muncul tepat waktu, menghancurkan lorong, dan membiarkan Long Chen jatuh ke dunia bawah. Sekarang tampaknya menjadi berkah tersembunyi. 13 buah surgawi dan 99 buah surgawi berkualitas bumi dipetik oleh Long Chen. Benda ini adalah harta karun. Membunuh begitu banyak raja abadi berkualitas bumi di dunia bawah akan melahirkan surga surgawi. Buah Selain Pluto surgawi yang dia bunuh sebelumnya, Long Chen telah memanen total 13 buah dao surgawi. Buah dao surgawi ini, dia siap mempersenjatai prajurit darah naga, dan sisanya akan digantung di pohon. Ringan, tidak bisa langsung ditukar dengan uang. Melihat Leng Yuyan dan Ming Chang Yue, mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan Long Chen. Dan juga memanen belati yang sangat menakutkan, kartu truf penyelamat ekstra gelombang basis kultifasi telah meroket hingga kesempurnaan yang luar biasa. Hah, basis kultifasi saya. Setelah Long Chen memasuki dunia abadi, dia menemukan bahwa kultifasinya telah turun sedikit. Awalnya di dunia bawah, dia punya perasaan bahwa dia akan menerobos. Sekarang dia telah kembali ke alam abadi, alamnya telah jatuh dari kesempurnaan agung ke surga ke-12, yang sangat aneh. Mungkinkah aturan kedua sesi itu berbeda, sehingga mengakibatkan ketidakonsistenan ranah. Long Chen tidak bisa mengetahuinya, tapi untungnya, itu hanya turun sedikit, dan tidak berpengaruh apapun. Hanya butuh 10 hari setengah bulan baginya untuk kembali ke puncak. Pikiran Long Chen tenggelam dalam ruang yang kacau. Tanah hitam melahap banyak mayat dan melepaskan energi kehidupan dalam jumlah besar. Buah keempat dari pohon suci Jianmu matang lagi, dan pohon suci Jianmu juga melonjak hingga 40 ribu mil. Seperti yang dikatakan Zheng Wenlong, pohon suci Jianmu akan berbuah setiap kali tumbuh setinggi 10 ribu li, dan buah yang dihasilkan setiap kali jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Oleh karena itu, semakin berjalan, semakin banyak buah yang dihasilkannya. Berharga. Mereka tidak hanya memanen seikat buah, tetapi bunga lili air mata ajaib semuanya telah memasuki tingkat ketiga. Long Chen ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menanam semua biji terate ini. Karena Long Chen menemukan bahwa hanya sepersepuluh dari mayat di ruang kacau yang digunakan, yang cukup untuk membuat mereka matang kembali. Dengan cara ini, Long Chen memiliki 600 bunga lili air mata ajaib, yang seharusnya cukup. Pohon suci jianmu telah tumbuh setinggi 40 ribu li, dan kekuatan hidup telah meningkat beberapa kali lipat selama masa lalu. Long Chen memperkirakan bahwa bahkan jika dia adalah dewa tingkat lanjut, dia tidak perlu khawatir tentang kekurangan kekuatan hidup. Long Chen menarik kesadarannya dari ruang yang kacau dan melihat ke pegunungan di kejauhan. Long Chen memiliki keinginan untuk mengaum di langit. Burung Gao Ren terbang. Hei, bocah telanjang itu, apa yang kamu lakukan? Apa kau tahu apa itu rasa malu? Long Chen baru saja berpose, siap melampiaskan suasana hatinya yang tertekan, dan ada sarkasme yang menghina di belakangnya.